Pihak otorita IKN, OIKN, memastikan target upacara 17 Agustus 2024 di IKN Nusantara tidak terganggu walau 13.000 pekerja pulang mudik. Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, walau ditinggal mudik sekitar 13.000 pekerjanya, pembangunan infrastruktur IKN Nusantara dipastikan sesuai jadwal. Hal ini karena sudah dihitung tahapan-tahapan pembangunan, stagging, dan juga matriks-matriks pekerjaan secara bertahap dan terukur. Terlebih, tidak semua dari total 16.380 pekerja konstruksi IKN melakukan perjalanan mudik lebaran. Ada juga pekerja yang berasal dari Kalimantan, terutama Balikpapan, Samarinda, Penajam Pasar Utara, Kutai Kartanegara dan sekitarnya tetap tinggal, dan melakukan pekerjaan seperti biasa. Selain itu, evaluasi, monitoring, dan tinjauan pekerjaan juga terus dilakukan secara berkala, tiap pekan. Bahkan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono meninjau IKN setiap dua pekan sekali dalam satu bulan. Memastikan hal itu kepada kompas.com, terkait aktivitas mudik dan balik lebaran para pekerja konstruksi IKN. Tanggal 15 April sesuai dengan jadwal cuti dan libur bersama nasional, mereka akan kembali menjalankan pekerjaannya. Terlebih ada insentif dari para pelaksana konstruksi, ujar danis. Sementara itu, hingga saat ini, pekerjaan infrastruktur fisik IKN yang sudah tuntas 100% namun masih memerlukan perapian alias deautifikasi adalah penataan sumbu kebangsaan tahap 1. Di sumbu kebangsaan tahap 1, sudah berdiri tegak galeri center sebagai etalase bagi para UMKM dengan produk yang sudah terkurasi, visitor center, plaza ceremony, amphitheater yang bisa digunakan untuk pertunjukan seni dan budaya, teras cakrawala, dan community center. Di sekitar area ini juga telah terpasang videotron raksasa, dan layar LED sebagai pusat informasi yang bisa diakses para pengunjung. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.